Intro PT PLN membuktikan kehadiran untuk masyarakat di wilayah Ring 1, Kecamatan Tegalwaru, Maniis, dan Cipendai. Setiap kecamatan ada tiga desa yang diberikan bantuan paket keluarga kurang mampu sesuai data terpadu kesejahteraan sosial. Di hari listrik yang ke-77, ulang tahun PLN yang ke-27, memberikan bantuan sebanyak 200 paket, 100 paket untuk Kecamatan Maniis, dan 100 paket untuk Kecamatan Pleren. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah PJB. Selamat siang Pak Sofian. Bisa dijelaskan bersama apa acara yang dilakukan di desa Sitam yang ini? Jadi pada hari ini kami membagikan 200 paket untuk Kecamatan Cipendai 100 paket dan Kecamatan Maniis 100 paket sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat di kita, di mana kami membagikan sembako untuk sembilan desa yang ada di Ring 1 kami, yang tersebut di Kecamatan Pegalwaru, Kecamatan Cipendai, dan juga Kecamatan Maniis 100 paket. Kegiatan ini rutinkah atau mungkin tidak? Kegiatan ini rutin satu-satunya sekali, dan ini merupakan kita dari kantor pusat, dan ini pernama programnya pernama PLN Akankan. Soalnya untuk hari listrik nasional itu ke-27, lalu untuk PLNnya sendiri dari PJB itu usia 27. Jadi untuk pembagian paket ini dari PLN sendiri, setiap desa kah atau mungkin satu kecamatan kah? Kami bagikan tiga kecamatan, dan masing-masing kecamatannya tiga desa. Seperti ini untuk Pegalwaru kita bagikan ke Cadas Mekar, Kalia, dan juga Cadasari. Untuk Cipendai kami bagikan ke Cinarasas, Cirolyom, dan juga Sirna Gali. Lalu ke Manis, kami bagikan ke Cita Miam, ke Cijati, dan juga ke Sinarasas. Bu, terakhir Bu ya, gimana Bu harapan dari pihak PLN sendiri yang Ibu Wakil ini untuk pembagian masyarakat yang setempat ya? Harapan kami sebetulnya semoga PLN dapat terus berkonsribusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan juga taraf ekonomi masyarakat, dan juga semoga masyarakatnya pun bisa maju bersama kami melalui program-program CSR yang telah kami canangkan untuk warga sekitar. Oke, Ibu, Bapak, makasih banyak ya. Demikian, Bang Ben Ijun Sri TV dari Purwakarta mengabarkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!